Sejumlah komunitas sepeda yang ada di Kabupaten Tapin selasa kemarin mengadakan aksi jemput dan antar rombongan komunitas sepeda antik dari Banjarmasin dan Banjarbaru. Sebelum melaksanakan aksi jemput dan antarnya, rombongan komunitas sepeda Tapin yang terdiri dari komunitas Racep Tapin dan T3C Tapin menunggu rombongan sepeda antik di kawasan Bundaran Dulang Rantau. Dilaksanakannya aksi jemput dan antar ini dalam rangka peringatan HUD ke-68 Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara Alri di PC4 Pertahanan Kalimantan, yang mana dalam memperingati hari bersejarah tersebut, komunitas sepeda antik atau komunitas ontel juang ini mengadakan napak tilas dari kota Banjarmasin sampai ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam napak tilasnya komunitas ontel juang singgah sejenak di Kabupaten Tapin. Ketua Karangtaruna Kabupaten Tapin yang sekaligus kabit potensi dan pemberdayaan organisasi sosial, Dinas Sosial Kabupaten Tapin murut Toyo mengatakan, dalam kegiatan ini para goeser Tapin mengiringi komunitas ontel juang dari Kabupaten Tapin, tepatnya kota Rantau, hingga sampai batas wilayah Kabupaten Tapin. Oh ya, terima kasih kepada kawan-kawan. Ini pada hari ini adalah acara napak tilas, pejuang di PC4 Pertahan, yang tentunya berada pada wilayah Kabupaten Tapin, Sungai Selatan, yang nanti kita menyambut rumbungan dari komunitas sepeda tinjak dan sepeda yang ada di Banjarmasin Banjarbaru, yaitu napak tilas pejuang di PC Alri Kalimantan. Dan di Kabupaten Tapin ini disambut dan diantar nanti kawan-kawan dari komunitas sepeda Racap dari Rantau, yang akan mengiringi sampai di batas wilayah Kabupaten Tapin dengan Kabupaten Lulusungai Selatan, HSS. Nah, kemudian acaranya besok ini antara pokoknya berada di wilayah Kabupaten Lulusungai Selatan, dari kawan-kawan kami komunitas Racap dari Tapin, kemudian komunitas yang lainnya bersepeda pada hari ini, setelah menyambut kedatangan rumbungan dari rekan-rekan komunitas sepeda tinjak dan sepeda yang ada di Banjarbaru-Banjarmasin, nantinya juga akan melakukan kegiatan penghijuan di wilayah Kabupaten Tapin, khususnya di perbatasan ya, penghijuan yang kami sudah kerjasama dengan dinasitansi terkait, yaitu BLAD dan dinas-dinas yang lain untuk kegiatan ini, jadi kita selalu koordinasikan dengan kawan-kawan atau dinasitansi yang lainnya. Terima kasih kepada kawan-kawan persatuan atau komunitas sepeda yang ada di Tapin, yang telah mendukung kegiatan ini, ini adalah bentuk dari penghormatan atau mengenang jasa para pahlawan, khususnya pejuang di PC 4 Alri Kalimantan. Meski sempat diguyur hujan, tidak menyurutkan semangat para Goeser Tapin dan Goeser Ontel Juang untuk tetap melaksanakan napak pilas. Bahkan, ada salah satu anggota komunitas Ontel Juang yang telah berusia 80 tahun lebih dan masih tetap semangat untuk melaksanakan aksinya. Chandra Tapin TV melaporkan